Titik Suharto, salah satu anak presiden kedua Ri Suharto, saat ini sering jadi sorotan. Ini setelah sang mantan suami, Prabowo Subianto, mendapat suara tertinggi di pemilu 2024. Banyak yang berharap keduanya rujuk dan Titik Suharto mendampingi Prabowo Subianto saat nanti menjadi presiden terpilih. Tapi kali ini kita gak membahas hubungan mereka, melainkan salah satu bisnis Titik yaitu sebuah warung unik di daerah Cisarua, Bogor. Jadi ini namanya Warung Klotok, cabang asli dari warung bernama Sama Disleman, Yogyakarta. Buat yang pernah ke Jogja mungkin dengar nama warung ini. Bagian dalamnya benar-benar jawa banget yang membawa ketenangan buat pengunjung yang datang. Dapurnya yang unik, menu andalan, berbagai macam lodeh, dimasak dengan memakai kayu bakar. Bagian makanan ditata rapi ala prasmanan yang letaknya dekat dengan dapur. Jadi memang ada beberapa bangunan limas. Yang ini adalah musola buat muslim yang mau salat. Buat yang mau makan di teras dengan pemandangan hijau. Waktu pembukaan para pengunjung sampai pakai tikar di taman-taman. Kemudian ada tulisan kopi klotok Cisarua di taman yang bisa dipakai buat berfoto bareng. Pembukaannya dulu juga dihadiri Prabowo Subianto. Postingan ini ramai lagi nih sama banyak orang yang mendukung Prabowo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!